Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Setuju Nah tentunya Apa yang sudah kita dapat ini harus kita syukuri Semoga dengan demikian Semuanya akan ditambah oleh Allah surat Allah Baik itu kenikmatannya Kesehatannya Persaudaranya dan juga tentunya kesempatan Untuk kita bisa berkumpul Di tempat selain disini Salamat dan salam Semoga senantiasa tercuna kepada Nabi cujungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya Kepada para tabi'in, Nabi utabi'in Dan juga kepada semuanya Yang senantiasa berupaya Untuk menegakkan sunnah beliau Semoga kita semuanya Insya Allah akan mendapatkan syafa dari beliau Dan ini Satu yang sangat kita nantikan Teman-teman sekalian Masya Allah Ini kalau saya mau ngitung Jumlahnya kayaknya Dua ribu Dua ribu Dua ribu Lebih mungkin dari golongan jin Karena memang dakwah yang akan beliau sampaikan itu Untuk manusia Dan jin Untuk jin Betul, Sat? Betul Nah nanti beliau jelasnya Selain saya radong Kok gak masuk ke minter Nah artinya apa? Ilmu yang diturunkan Yang akan kita serap nanti Semoga bagaimana kita bisa Mempraktekan Dan juga tentunya kadang-kadang Karena namanya manusia Kita berada di alam Kita dimanapun ada Itu jin senantiasa mengintai kita Seandainya jin-jin yang kemudian menguasai gunung Bukan menguasai Bertempat tinggal maksudnya Karena yang menguasai adalah Allah surat Allah Yang bertempat tinggal disini Kemudian dia sudah bertauhid Insya Allah dia tidak akan melakukan bisikan-bisikan Kepada orang-orang yang Mengagungkan gunung-gunung tersebut Karena apa? Karena di gunung inilah banyak sekali cerita kisah Yang tadi malam beliau sudah sekisahkan Berawal dari ritual 40 hari Ritual mengeluarkan sesajen Nah ini menjadi PR buat kita semuanya Harapan kita semuanya adalah Semoga apa yang akan beliau sampaikan Tentunya Seruan Tauhid Dari gunung lawu Akan diperdengarkan untuk kita semuanya Dan juga untuk para golongan-golongan jin yang Senantiasa Berusaha untuk memiliki kesesatan-kesesatan Untuk manusia Nah selanjutnya Kita wajib berterima kasih juga Kepada para panitia Yang susah disipu satu-persatu Karena banyak sekali Ada Kelaten Mengaji Ada Ungaran Mengaji Ada Trah Adventure Ada Iskarima Ada Seeds Ada Vulcano Mengaji Ada Brigas Satu lagi apa itu lupa saya Karanganyar Nah Ini merupakan kerjasama yang apik Sehingga pada kesempatan hari ini Atas ridha Allah SWT Meskipun kita semuanya Berjalan tertatih Terseok-seok Ngantek Sambat Makeh banget Ngantek orang yang Aku Alhamdulillah Saya hurit Wah ini luar biasa ini Nah Nanti akan ada kuis Sambatnya Sambatnya Wong Biyen Yang dulung Dui Ilmu Agama Kalau Sambatnya Saiki Ono bedani Sambatnya Wong Biyen Mesti Sekol kamar mandi Tekan Kebur binatang Untuk KB Ya enggak Ya mungkin ya Kalau sekarang Sambatnya gimana Astagfirullah Nah Dapatnya dia Allahuakbar Kalau kita pas Nanjat Subhanallah Pas turun Masya Allah Siapa lagi tadi Nah Alhamdulillah Satu lagi Yang perlu mungkin Saya harus Berterima kasih Kepada teman-teman Sekarang Sudah men-support Paling tidak Ya Dari Antum Eklusif Muslimware Dari Sahabat Sikoh Dari Tasnim Dari Weleri Dari Apa Kedul WTV 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 Astaga Stiker Pusat Laundry SPS Sinabus Barokas Studio Masya Allah Semoga Apa yang telah beliau Dan mereka upayakan Mendapatkan balasan Dari Allah SWT Tidak banyak yang saya jampaikan Kita sudah siang Terima kasih sekali Yang jelas Sakbejo-bejoni Wongkang Daki Iseng loe Bejo Wongkang Ngaji Lang Daki Jadi ngaji Landaki Wawi Bejo Banget Begitu ya teman-teman Oke Terima kasih sekali Saya ucapkan Jezekeloheron Beliau Tidak mau Taksih Tidak gelap di gawa Ini jenengnya murid Masuk ya harap Durhaka Harap Kan di malam Beliau nyampe Di apa namanya Sini Berakseng Berakseng itu sudah jam Setengah sepuluh Setengah sepuluh Sampai sini jam sebelas Sampai sini jam sebelas Karena disana Tadi Allah sempat Bakar-bakar sambil kita Alhamdulillah Masya Allah Pertanyaan saya Kapok bisa Lewat jalur tambak Kapok saya Tapi kapok lombok Tapi Kapok lombok Berarti kapok sambel Kapok Ini Ini Saya mau tanya Apa Ini Seng milih jalur tambak Iyo Sopo Jawab 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 Tambak Udah Udah lulus tambak Insya Allah Belum-belum yang lain Lulus Jadi Setelah otomatis Apa yang disampaikan Bagaikau tadi Sudah menjadi Sertifikasi Buat kita Semuanya Senajanan Semuanya Aku Semuanya Aduh Aduh Aku Ruh Rapi Jangan Masa Ake Tenang Terima kasih Sudah Cukup Insya Allah Dari saya Nanti Kita Tunggu Apa yang akan Bisa Dibutuah beliau Semoga Semuanya Bermanfaat Untuk kita Semuanya Jangan lupa Silahkan Dibuka Bukunya Dan Catatannya Semoga Nanti Apa yang Akan Bisa Sampaikan Bisa Kita Amalkan Dan Insya Allah Kemudian Kita Dakwakan Kepada orang-orang Yang tidak Bisa Di sini Demikian Saya Sampaikan Kepada beliau Abdul Aswad Al-Bayati Waktu Dan tempat Kami Persilahkan Mohon maaf Sekali Pada acara Pengajian Hari ini Saya Tidak Bisa Teriak Teriak Karena Memang Sudah Lemes Jadi Kita Naik Dari Basecamp Itu Jam 7 Saya Sendiri Sampai Tempat Ini Jam 11 Malam Itu Berapa Jam 13 Jam Lebih Kalau Tidak Malu Sudah Nangis Tadi Malam Saya Kelelahannya Sudah Mencapai Titik Kulminasi Tapi Alhamdulillah Allah Masih Mengizinkan Kita Bertemu Bersua Beranjang Sana Untuk Menuntut Ilmu Di tempat Yang Insyaallah Sangat Indah Sekali Yang Yang Pertama Sebelum Kita Menyampaikan Seruan Tauhid Dari Gunung Lau Saya Ingin Sampaikan Beberapa Hal Bahwa Ini Merupakan Volcano Ngaji Yang Keempat Yang Pertama Di Gunung Merapi Yang Kedua Di Gunung Merapi Sisi Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Di Gunung Ungara Nah Di Sesi Sesi Yang Sebelumnya Kita Sudah Menyampaikan Materi Berkaitan Dengan Pendagian Itu Tetapi Pada Prakteknya Anda Melihat Sebagian Antum Masih Jarang Yang Mempraktekan Sunnah-sunnah Di Gunung Ini Di Antara Sunnah Di Gunung Yang Hanya Bisa Dilakukan Di Gunung Adalah Mengumandangkan Adhan Di Gunung Sunnah Mengumandangkan Adhan Di Gunung Bisa Enggak Dilakukan Kalau Tidak Di Gunung Bisa Enggak Allah merasa Bangga Dengan Seorang Penggembala Di Waktu Datang Sholat Dia Mengumandangkan Adhan Di Gunung Dan Sholat Di Gunung Bisa Enggak Kita Mengumandangkan Adhan Di Gunung Tanpa Kita Naik Gunung Enggak Bisa Iya Jadi Supaya Pendakian Kita Ini Antum Setiap Kali Ditanya Ini Gunung Apa Setelah Itu Tiga Hari Kudu Gecel Terus Yang Dicari Apa Itu Rata-rata Enggak Punya Jawaban Malah Enggak Puisi Seandainya Jurang-jurang Di Gunung Bisa Memantulkan Suara Hatiku Aku Bisa Menjawab Pertanyaanmu Prat Jawab Yang Tegas Pendekar Orang Tegas Dengan Kita Melakukan Pendakian Itu Kita Bisa Melakukan Banyak Sunnah Diantar Mengumandangkan Adhan Di Gunung Kemudian Mengusap Alas Kaki Siapa Yang Kemarin Wudhu Tidak Melepas Sepatunya Tapi Cukup Diusap Sepatunya Tubang Banyak Bang Pilih Sealah Dua Sealah Empat Sebagian Itu Masih Melepas Sepatu Di Kumbah Sikile Itu Kan Pemberosan Air Padahal Ada Sunnah Berupa Mengusap Alas Kaki Dan Mengusap Alas Kaki Ini Wallahu A'lam Yang Saya Tahu Satu Satunya Masalah Fikih Yang Dimasukkan Kedalam Pembahasan Akidah Kenapa Karena Ahli Sunnah Semua Berijma Tentang Pensyariatan Mengusap Alas Kaki Kecuali Orang Orang Syiah Jadi Yang Mengingkari Mengusap Alas Kaki Itu Hanya Orang Orang Ahli Bida'ah Saja Caranya Bagaimana Wudhu Seperti Biasa Kemudian Sepatu Tidak Usah Dilepas Cukup Diusap Bagian Atasnya Seret Berdasarkan Riwayi Dari Ali Bin Abi Tolib Lauka Naddi Nub Lauka Naddi Nub Rauk Nub Laka Asfal Al Khuf Awla Bil Masih Minal A'la Seandainya Agama Itu Dengan Akal Niscaya Bagian Bawah Sepatu Lebih Pantes Diusap Daripada Bagian Atasnya Kenapa Begitu Karena Menurut Akal Yang Kotor Itu Bawah Apa Atas Bawah Pak Telek Ida Ida Lemah Tapi Karena Agama Ini Bukan Akal Yang Diusap Bagian Atas Sepatu Itu Sunah Kita Bisa Lakukan Di Gunung Berikutnya Ini Materi Lama Materi Vulcano Kedua Atau Pertama Berwudu Dengan Menggunakan Air Satu Mut Air Satu Mut Satu Cangkir Aqua Gelas Itu 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 Juga Salah Satu Sunah Yang Notabene Jarang Kita Lakukan Di Daratan Sana Bener Nggak Karena Disini Air Itu Jumlahnya Sangat Sedikit Kita Berwudu Dengan Menggunakan Air Satu Mut Kemudian Fikih Tenda Fikih Mendirikan Tenda Tidak Boleh Ada Lubang Lubang Di Bawah Tenda Karena Ada Keterangan Dari Para Ulama Lubang Lubang Tanah Itu Menjadi Tempat Tinggalnya Jin Kalau Antum Bangun Tenda Tanpa Baca Bismillah Barangkali Itu Rumahnya Jin Dia Marah Balas Dendam Seperti Itu Tayamum Juga Merupakan Salah Satu Sunnah Yang Bisa Kita Amalkan Saat Kita Ada Di Gunung Jadi Supaya Pendakian Kita Itu Bernilai Ibadah Di Sisi Allah S.W.T Nyari Apa Nyari Puncak Nyari View Tapi Yang Lebih Penting Dari Itu Adalah Supaya Pendakian Kita Itu Bernilai Ibadah Jadi Vulcano Satu Dua Tiga Itu Merupakan Teori Prakteknya Ada Di Vulcano Empat Jadi Setelah Ini Teman-teman Nanti Bisa Dipraktekan Sunnah-sunnah Itu Nanti Bisa Dimuroja'ah Lagi Materi Tentang Sunnah-sunnah Di Gunung Sudah Ada Videonya Di Youtube Kemudian Berikutnya Kita Akan Menyampaikan Pembahasan Yang Menurut Sebagian Ini Pembahasan Yang Sangat Dasar Sekali Tapi Tidak Apa- Da'wah Tauhid Itu Selayaknya Perlu Untuk Diulang-ulang Terus Bahkan Para Nabi Menjelang Akhir Hayatnya Beliau Senantiasa Mendakwakan Da'wah Tauhid Para Nabi Mengatakan Wahai Anakku Siapa Yang Engkau Sembah Siapa Yang Engkau Ibadahi Sepeninggal Ayahmu Itu Wasiat Terakhir Dari Para Nabi Maknanya Da'wah Tauhid Ini perlu Diulang-ulang Ikhwani Fillah Rahimani Warah Rahimakum Allah Wa A'zakum Allah Yang Senantiasa Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembahasan yang pertama Adalah Tentang Makna Tauhid Lugatan Wastilahan Secara bahasa Tauhid itu Terambil Dari kata Wahadayu Wahidu Artinya Menunggalkan Atau Mengesakan Itu Jika ditinjau Dari akar Katanya Ada pun Secara istilah Adalah Ifradullah Ta'ala Bilibadati Walbaratu Minasyirki Wa ahlihi Ifradullah Ta'ala Bilibadah Menunggalkan Allah Mengesakan Allah Dengan Ibadah Dan Berlepas Diri Dari Kesirikan Serta Berlepas Diri Dari Para Ahli Syirik Baru Tauhid Kita Bisa Sempurna Nah Ibadah Itu Apa Kata Syaihul Islam Ibn Taimiyah Di dalam Kitab Al-Ubudiyah Ismun Jami'un Likullima Yuhibbuhullahu Yardah Minal Aqwali Wal Af'ali Zahirati Wal Batinah Nama Yang Mencakup Segala Hal Yang Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Baik Berupa Ucapan Maupun Perbuatan Yang Lahir Maupun Yang Batin Segala Hal Yang Dicintai Oleh Allah Diridai Oleh Allah Berupa Ucapan Perbuatan Yang Lahir Maupun Batin Itu disebut Ibadah Berdoa Itu adalah Intisari Ibadah Nah Di Gunung Lawu Ini Banyak Sekali Orang-orang Yang Berdoa Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Para Jin Yang Menghuni Gunung Ini Dan Jin Jin Ini Mereka Tidak Memiliki Gunung Tidak Ada Jin Penguasa Gunung Tidak Ada Jin Itu Numpang Hidup Di Gunung Ada Pun Yang Memiliki Apa Ini Hak Otoritas Ini Adalah Malaikat Penjaga Gunung Sebagaimana Disebutkan Dalam Riwayat Yang Sahih Ya Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Pernah Bertanya Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wahai Rasulullah Apakah Pernah Lewat Satu Hari Yang Engkau Rasakan Lebih Berat Daripada Perang Uhud Apakah Ada Hari Yang Lebih Berat Daripada Perang Uhud Nabi 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 Ada Satu Hari Yang Saya Rasakan Lebih Berat Daripada Perang Uhud Padahal Perang Uhud Sudah Kayak Gitu Nabi Itu Kena Tombak Rahanga Des Gitu Sampai Baju Zira Yang Beliau Kenakan Itu Rantainya Patah Dan Menusuk Pipi Beliau Sampai Gigi Beliau Yang Mulia Copot Kemudian Darahnya Beliau Dihisap Oleh Ali Bina Bina Tolib Untuk Menghentikan Kucuran Darah Itu Dalam Rangka Apa Membela Da'wah Tauhid Kita Baru Digerenengi Tetangga Gara-gara Nggak Ikut Sesajan Sudah Dengkule Ngoplok Antum Kuat Nanjak Disini Nggak Kuat Ngadepi Omongan Tetangga Malu-maluin Itu Jalur Tambak Saja Bisa Dilewati Omongan Tetangga Takut Saya Kalau Nggak Ikut Apa Ini Namanya Sedekah Bumi Saya Takut Padahal Sudah Sobol Ke gunung Mana-mana Itu Kata Orang Jawa Orang Sumbut Orang Sembodoh Jadi Memegang Da'wah Tauhid Ini Juga Harus Punya Prinsip Harus Kuat Minta Pertolongan Kepada Allah Dan Yang Tidak Kalah Penting Kita Harus Berteman Bersahabat Karib Dengan Paramuahidin Orang-orang Ahli Tauhid Jangan Berteman Dengan Pendaki Acara-Acara Youtube Waduh Saya Kemarin Jicok Rosoyong Lihat Pocong Itu Jangan Percaya Jadi Beberapa Hari Yang Lalu Ada Rombongan Pendaki Tujuh Orang Pengen Pendaki Gunung Lawu Katanya Karena Bisikan Gaib Nanti Kalau Sudah Sampai Pos 4 Para Prajurit Prabu Brawijaya Sudah Menyambut Kami Katanya Kenapa Kita Yang Ahli Tauhid Tidak Mangkat Ketika Mendengar Seruan Allah Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Makna Tauhid Jadi Harus Mengesakan Allah Dengan Peribadahan Dan Berlepas Diri Dengan Kesirikan Serta Para Ahli Syirik Ya Diajak Sedekah Laut Jangan Mau Diajak Sedekah Gunung Jangan Mau Dikucilkan Bumi Allah Luas Saya Pernah Disumbari Adat Kebiasaan Masyarakat Disini Kayak Konurip Neng Lapangan Kayak Gitu Saya Tanya Siapa Yang Ngomong Gitu Suruh Datang Kesini Saya Siap Hidup Di Lapangan Tukok No Lapangan Saya Bila Gitu Malah Untuk Tanah Berhektar Hektar Tapi Kan Mereka Ngomong Apa Namanya Turahlambet Dotcom Ketika Berhadapan Ya Pelentras Pelentrus Jangan Malah Kita Ahli Tauhid Yang Pelentras Pelentrus Ahli Tauhid Pelentras Pelentrus Para Sahabat Itu Sampai Taruhan Nyawa Untuk Mempertahankan Akidah Nah Itu Tentang Makna Tauhid Kemudian Tauhid Secara Global Ada Tiga Tauhid Rububiyah Terus Apa Lagi Uluhiyah Terus Asma Wasifat Tauhid Rububiyah Kita Meyakini Bahwa Allah Itu Pencipta Alam Semesta Allah Itu Yang Yudab Biru Kulal Umur Yang Mengatur Segala Urusan Di Dunia Ini Hatta Daun Daun Debu Debu Yang Berterbangan Itu Di Bawah Kendali Allah Allah Yang Memberi Riski Kepada Kita Allah Yang Memberi Riski Kita Di Daratan Allah Juga Yang Memberi Riski Kita Di Gunung Dan Itu Kadang Tidak Terrencana Sebelumnya Semalam Saya Mampir Di Berak Seng Lekok Disuguh Sampil Padahal Teman-temannya Mas Wibit Yang Berencana Makan Sampil Malah Kelengkaran Yang Pas Lima Makan Urung Mangan Aku Malah Seng Mangan Alhamdulillah Itu Rezeki Dari Allah S.W.T Gitu Kemudian Uluhiyah Yaitu Kita Mengesahkan Allah Dengan Ibadah Semua Peribadahan Kita Hanya Untuk Allah Termasuk Pasrah Bongkoan Jangan Nantung Mengatakan Waduh Saya Kalau Tidak Ada Teman Saya Sifulan Mungkin Saya Mati Jangan Begitu Berarti Ketawakalan Kita Kepada Manu Tawakal Kita Kepada Allah Pasrah Bongkoan Kita Kepada Allah Tidak Boleh Karena Semuanya Hanya Menjadi Sarana Ada pun Sang Penentu Adalah Allah S.W.T Berdoanya Meminta Kepada Allah Yang ketika Tauhid Asma Wasifat Menetapkan Nama Dan Sifat Allah Sesuai Dengan Dalil Kalau Allah Menyebut Dalam Dalil Nama Allah Adalah Al-ilah Maka Kita Meyakini Nama Allah Al-ilah Nama Allah Adalah Asami Maka Kita Meyakininya Jika Tidak Ada Dalilnya Kita Tidak Boleh Meyakini Tidak Boleh Menetapkan Nama Dan Sifat Bagi Allah S.W.T Tanpa Adanya Dalil Itu Tentang Definisi Tauhid Asma Wasifat Termasuk Penyimpangan Yang Paling Laris Di Negeri Kita Yang Menyimpang Dalam Masalah Tauhid Asma Wasifat Dan Itu Nanti Masuk Kepembahasan Mukhalafat Tauhid Penyimpangan Dalam Tauhid Adalah Akidah Ideologi Yang Menyatakan Allah Itu Ada Di Mana Mana Harusnya Tadi Saya Tanya Dulu Allah Ada Di Mana Nanti Jawabannya Mesti Beda Beda Karena Tauhid Asma Wasifat Belum Beres Kalau Ditanya Allah Di Mana Kita Jawabannya Gimana Allah Ada Di Atas Langit Allah Ada Di Atas Ars Alimam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Mengatakan Akidah Yang Mengatakan Allah Dimana Mana Itu Akidah Yang Lebih Kufur Daripada Akidah Orang Nasara Kenapa Begitu Karena Orang Mengatakan Allah Dimana Mana Allah Ada Di Dalam Dirimu Allah Ada Di Dalam Dirimu Allah Ada Di Semua Tempat Allah Ada Di Tempat Tempat Najis Allah Ada Di Dalam Diri Orang Soleh Allah Ada Di Dalam Dirinya Gendro Tetapi Orang Nasara Dia Hanya Meyakini Allah Itu Menyatu Dalam Diri Orang Soleh Siapa Mariam Bintu Imron Kemudian Isa Bin Mariam Dia kan Orang Orang Soleh Allah Menyatu Dalam Diri Orang Orang Soleh Itu Keyakinan Nasara Tapi Kalau Allah Ada Dimana Mana Berarti Allah Menyatu Dengan Diri Para Penjahat Para Ahli Maksiat Para Ahli Syirik Ahli Kufur Dan Keyakinan Lebih Parah Lebih Rusak Daripada Keyakinan Orang Nasara Jadi Mulai Detik Ini Mulai Hari Ini Teman Dijawab Dengan Tegas Dengan Kekuatan Yang Pasti Dan Kepastian Yang Kuat Allah Fissama Allah Ada Di Atas Langit Nabi Juga Begitu Ada Sahabat Nabi Pernah Menampar Budaknya Karena Emosi Budaknya Membuat Kesalahan Ditampar Lalu Budaknya Ini Mengatakan Kepada Majikannya Demi Allah Saya Akan Mengadukan Engkau Kelak Di Hadapan Allah Sahabat Yang Menampar Gemeter Waduh Gara-gara Saya Nampar Budak Saya Saya Diancam Akan Diadukan Di Hadapan Allah Dia Gemeter Itu Keimanan Para Sahabat Kalau Antum Jadi Majikan Nampar Karyawan Nanti Tak Gosti Allah Tampar Lagi Plok Ngomong Apa Kan Gitu Ya Akhlaknya Masih Belum Beres Lalu Sahabat Ini Lapor Kepada Nabi Wah Nabi Saya Menampar Budak Saya Lalu Saya Diancam Mau Diadukan Kepada Allah Besok Di Hari Akhirat Bagaimana Kalau Sebagai Tebusannya Saya Bebaskan Budak Ini Kata Nabi Datangkan Budak Ini Kesini Lalu Si Budak Ini Ditanya Oleh Nabi Ayn Allah Dimana Allah Siapa Saya Ini Antara Rasulullah Kau Adalah Utusan Allah Kata Nabi Kepada Sahabat Bebaskan Budak Ini Karena Dia Seorang Wanita Yang Beriman Lihat Nabi Menjadikan Barometer Keimanan Seseorang Tadkala Dia Bisa Menjawab Allah Itu Di Atas Langit Jadi Ini Bukan Masalah Sepele Ini Ini Masalah Tauhid Kata Syekh Muhammad Al-Tamimi Di dalam Kitab Al-Usul Salatah Hal Pertama Yang Paling Diperintahkan Oleh Allah Adalah Tauhid Dan Yang Paling Dilarang Adalah Kesirikan Itu Tentang Definisi Tauhid Yang Kedua Tentang Urgensi Da'wah Tauhid Kenapa Kita Dari Vulcano Satu Dua Tiga Empat Itu Senantiasa Mengusung Tema Tema Tauhid Karena Dia Itu Sangat Penting Sangat Urgen Di Antara Urgensi Da'wah Tauhid Yang Pertama Adalah Karena Da'wah Tauhid Ini Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Seluruh Makhluk Dunia Dengan Seluruh Isinya Ini Diciptakan Dalam Rangka Untuk Merealisasikan Tauhid Para Rasul Diutus Itu Dalam Rangka Untuk Merealisasikan Tauhid Kitab-kitab Samawiyah Diturunkan Dari Langit Zabur Injil Al-Quran Itu Dalam Rangka Untuk Meninggikan Kalimat Tauhid Jadi Penting Sekali Dan Satu Kekeliruan Juga Dalam Masalah Tauhid Ini Saya Cuplek Keyakinan Sebagian Orang Bahwa Dunia Dengan Seluruh Isinya Diciptakan Karena Ada Nur Muhammad Ini Keliru Katanya Nur Muhammad Itu Dicipta Dari Nur Allah Dari Cahaya Allah Kemudian Dari Cahaya Muhammad Ini Diciptakan Seluruh Alam Semesta Ini Hulu Fihak Nabi Sikap Yang Ekstrim Yang Melampaui Batas Terhadap Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Benar Dunia Dan Seluruh Isinya Diciptakan Karena Nur Muhammad Tapi Tapi Yang Benar Dunia Dan Seluruh Isinya Diciptakan Dalam Rangka Untuk Merealisasikan Tauhid Dalinya Adalah Firman Allah Ta'ala Tidaklah Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Untuk Beribadah Kepadaku Apa Mana Ya Buduni Ay Yu Wahiduni Mentauhid Kan Aku Termasuk Kekeliruan Juga Adalah Sebagian Orang Memahami Tauhid Dari A Sampai Z Itu Isinya Rukyah Saja Keliru Jadi Ketika Seseorang Sudah Menjadi Perukyah Seolah Dia Sudah Menjadi Penegak Tauhid Jika Kita Membaca Kitab Tauhid Bahasan Tentang Rukyah Itu Hanya Setetes Diri Sekian Banyak Bahasan Tauhid Yang Lainnya Gitu Jadi Ada Pembahasan Tentang Menyembeli Untuk Selain Allah Itu Macem Macem Model Dan Bentuknya Larung Sesaji Kemudian Sesajen Kemudian Pancenan Kemudian Cawas Dahar Sedekah Bumi Bedah Bumi Macem Macem Bentuknya Tetapi Sebetulnya Mengerucut Pada Satu Kesimpulan Sembelihan Untuk Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Yang kedua Allah Ta'ala Mengatakan Dan Tidaklah Aku Mengutus Rasul Sebelum Engkau Hai Muhammad Illa Nuhi Ilayhi Annahu La Ilaha Ilallah Kecuali Mesti Kami Berikan Wahyu Kepada Rasul Sebelum Engkau Itu Bahawasanya La Ilaha Ilallah Fa'buduni Maka Hendaknya Kalian Semua Hai Manusia Mentauhid Kan Aku Surat Al-Anbiya Ayat 25 Ini Urgensi Penting Apa Da'wah Tawhid Kemudian Di dalam Tafsirnya Al-Imam Ibn Kathir Abul Fida Rahimah Allah Mengatakan Fa'kullu Nabi Ba'athahullah Setiap Nabi Yang Pernah Diutus Oleh Allah Yad'u Ila Ibadat Allah Wahdahu La Syarikalah Mereka Menyeru Manusia Dan Jin Untuk Beribadah Kepada Allah Semata Dan Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Syahidatun Bidhalika Aidah Dan Fitrah Itu Juga Menjadi Faktor Pendukung Atas Hal Itu Manusia Itu Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah Mentauhid Allah Nanti Akan Kita Sampaikan Ada Orang Hidup Di Zaman Jahiliah Tetapi Dia Tidak Mengikuti Praktek Keshirikan Kullu Mauludin Yuladu Alal Fitrah Ay Yuladu Alal Tauhid Setiap Manusia Dilahirkan Dalam Keadaan Bertauhid Tapi Kedua Ayah Bundanya Yang Mencetak Dia Menjadi Orang Yahudi Atau Mencetak Menjadi Orang Nasara Atau Mencetak Menjadi Orang Majusi Penyembah Api Sedangkan Orang Orang Musyrikin Dia Tidak Punya Dalil Kok Berbicara Masalah Tauhid Yang Membahasnya Orang Tidak Pernah Solat Kok Ini Dibilang Syirik Kita Tidak Nyembah Cimat Ini Itu Sama Dengan Ucapan Orang Orang Kafir Kuraiz Kami Tidak Menyembah Latau Zamanat Mereka Hanya Menjadi Perantara Penyambung Antara Kita Dengan Allah Karena Latau Zamanat Hubal Mereka Adalah Orang Orang Salah Yang Sudah Mati Kita Bertawasul Beristighatha Minta Didoakan Oleh Mereka Agar Allah Mengampuni Kami Mengabulkan Hajat Hajat Kami Itu Ucapan Orang Orang Kafir Kuraiz Orang Kafir Kuraiz Itu Kata Allah Kalau Engkau Tanya Mereka Siapa Pencipta Langit Dan Bumi Tentu Mereka Akan Menjawab Allah Yang Memberi Rezeki Siapa Allah Yang Mematikan Menghidupkan Allah Itu Pula Yang Diucapkan Oleh Para Agen Agen Kesirikan Dari Kalangan Para Dukun Tukang Ramal Tukang Santret Para Dajjal Mereka Mengatakan Begitu Semua Dukun Mengatakan Begitu Beberapa Hari Yang Lalu Sebelum Saya Nanjak Kesini Ada Tetangga Yang Sakut Badannya Panas Setiap Malam Hari Minta Dirukyah Setelah Saya Datang Dicek Ternyata Di pintunya Ada Jimat Saya Dedel Ternyata Ada Kosidah Nya Nabi Miliki Lima Mipun Yang Dengan Kelima Manusia Itu Saya Pada Meningkirkan Seluruh Balak Dan Malapetaka Yang Muncul Yang Menyebar Kelima manusia itu adalah Al-Mustafa Nabi Muhammad Wal-Murtadha Dan Ali bin Abi Talib Wabnahumah Hasan dan Husein Wa Fatimah Dan juga Fatimah Itu isi kohsidahnya Kemudian di kertas itu juga dituliskan Simbol-simbol syaitan Yang berisi rumus-rumus Tertentu, tidak ada yang tahu Kecuali dukunnya Sama setannya itu Saya bilang sama itu Pak, Bu, Nyun, Pak, Ngapun Jangan aja yang diruknya Kalau jimat ini masih nempel Disini gak ada gunanya Terus peripun Diobong Yang ngobong, jangan mawan Yang ngobongnya Rasa ngejreskir Jadi hampir Dalam setahun itu tiap dua bulan Tiap satu bulan itu ada orang-orang datang ke rumah Ada yang bawa karung Tak kira itu harap munjung ngobong Munjung kiai Nggak harus karung Niki apa ini, Pak? Niki sini jimat Niki tatu Wah, remuk-remuk Untuk apa? Dibawa ke sini Mohon ini dimusnahkan Dan jeneng gak bisa membakar Kemarin saya membakar satu punaan Saya langsung kesurupan Punaan ini jenengkan sholat Nggak sholat Ya, saya bilang gitu Jadi bakar-bakar saja Kalau ada orang kesurupan Jangan dideketin Biarkan saja Saya pernah membaca tentang ilmu survival Di antara Trik Cara Menghadapi orang yang kesurupan itu Jangan dikasih perhatian sama dia Setannya itu sedang acting Nyari perhatian Nek dikruyuk seneng dia Biarkan itu main gulung-gulung Tinggal ngodok wihdang Tinggal ngopi Wah, aku rana yang kruyuk Pergi ah Minggat setannya Tapi kalau antum takut Wah, jenengnya nyuwan apa? Nyuwan samsun Lintingan gitu Malah seneng dia Seperti itu Dan sudah puluhan jimat Bahkan kita bikin video sama Mas Rektor itu Bakar beberapa jimat Alhamdulillah Jadi teman-teman Kalau pulang ke rumah Ada benda-benda klenik Raja, jimat dan sebagainya Langsung ambil Baca ta'ud Bakar Karena kalau sampai mati Kita masih memelihara jimat itu Maaflah ta'abada Kata Nabi Engkau tidak akan pernah Beruntung selama-lamanya Maknanya apa? Ya neraka Ujung-ujungnya Na'udhibillah mintalik Orang berzina Orang makan riba Orang membunuh Itu masih ada Kemungkinan diampuni oleh Allah Tapi kalau pasang jimat Pergi ke dukun Memiliki agidah kelenik Shireh, hurafat, takhayul Tidak bertobat sampai mati Maka tempatnya di neraka selama-lamanya Allah mengampuni Tidak Allah tidak mengampuni Orang berbuat syirik Tetapi Allah mengampuni Dosa selain Kesirikan Seperti itu Jadi Kecemburuan kita harus dibangun Di atas Doktrin Tawahid ini Yang ponak aneh Nyolongnya Waduh Disidang dua jam Begitu ponak aneh LKMD Sidang dua jam Lamaran kerim Lendung disi Disidang dua jam Wah ini biye Kok bisa LKMD Tapi ketika ponak aneh Berbuat syirik Pasang jimat Diam saja Ini kebalik ini Dan banyak orang yang kebalik Seperti tongkat ini Kebalik ini Namanya kiai pelintir sungsang Harusnya kan dia akarnya Di bawah sini Harus Mas Mandra Di balik ini Sekarapmu Saya bilang Itu urgensi Tawahid Yang pertama Kemudian yang kedua Ahamiat Tawahid Cepat kita Karena memang Masa pandemi Tidak boleh lama-lama Dakwah Tawahid itu Mencocok fitrah manusia Sebagaimana Jadi kita sampaikan Pernah ada doktrin Mengatakan Pemilik pemahaman Asyairah Yang mengatakan Allah tidak menempati ruang Allah tidak menempati dimensi Allah tidak di atas Allah tidak di bawah Allah tidak di kanan Allah tidak di kiri Itu adalah Pemahaman yang banyak Diatur Yang banyak dianut oleh Mayoritas manusia Ya Penganut Sifat wajib Dua Puluh Allah Apa itu? Wujud Dan seterusnya Itu adalah Pemahaman yang Dianut oleh Mayoritas Dan itu merupakan Penyimpangan dalam Masalah Tawahid Asma Wasifat Dijawab oleh Saya Abdul Razak Al-Badar Tidak betul itu Satu Manusia itu secara fitrah Berada di atas Agama Tawahid Yang kedua Siapa yang sudah Pernah melakukan Sensus Tidak ada kan? Yang ketiga Manusia itu Insya Allah Akidahnya di atas Tawahid Kecuali dia sudah Masuk ke dalam Madrasah Asyairah Baru dia kena Subha tadi Allah tidak Menempati dimensi Tidak mungkin Allah-Allah itu di atas Kalau Allah di atas Berarti Allah bisa Ditunjuk Kalau Allah ditunjuk Berarti Allah itu Menempati dimensi Kalau Allah menempati dimensi Berarti Allah itu Butuh kepada makhluk Dan itu tidak mungkin Jadi dalil Al-Quran itu Ditolak dengan Teori-teori apa? Akal Antum harus paham bahwa Akal kita Penglihatan kita Pendengaran kita Itu terbatas Dan sangat lemah sekali Terutama di gunung Siapa yang semalam Menanjak Ketemu pocong Itu karena Penglihatan Antum lemah Ya tau Yang jaket Di sampir Rumah sana pocong Setelah dicerai Buat jaket Berarti Mata antum itu Tertipu Tidak boleh Mengikat Standar kebenaran Dengan hasil Penglihatan mata Tidak boleh Kebenaran hanya Diukur dengan dalil Bukan penglihatan mata Meskipun Mata antum melihat Kalau bertentangan Dengan dalil Hasil penglihatan mata Dibuang Bener gak? Saya kemarin Diperiksa sama teman-teman Ungaran Dari Waleri Optik Dites saya Baca sini Baca sini gimana Ustad Jelas Kalau maju gini Kok beruat ya Usia antum berapa? Tiga tujuh Wajar katanya Tiga tujuh itu seperti itu Jadi pandangan mata Mulai Melemah Nabiullahi Isha Alayhi Salam Di dalam Sahih Bukhari Melihat seorang Lelaki mencuri Nabi mengatakan Engkau mencuri Kata lelaki tadi Tidak Saya tidak mencuri Demi zat yang tiada Ilah kecuali dia Saya tidak mencuri Padahal Nabi Isa melihat Dengan matanya Apa kata beliau Saya beriman kepada Allah Dan saya dustakan Hasil penglihatan mata saya Itu hadis sahiri Bukhari Di dalam Al-Quran Allah kata Allah Orang yang menuduh Orang lain melakukan zina Dan tidak mampu Mendatangkan Empat orang saksi Yang melihat langsung Proses terjadinya zina Seperti ember Masuk ke dalam sumur Itu yang melapor Yang menuduh Beserta saksisasinya Yang kurang dari empat tadi Dicambuk semuanya Delapan puluh kali Cambuan Saya melihat orang zina Dibawa ke pengadilan Ente yang menuduh Si Fulan berzina Iya Ente yang melihat sendiri Lihat Seperti ember Masuk ke dalam sumur Meloh Saya bilang gitu Datangkan saksi empat orang Ah datangkan Ente yang melihat dia zina Lihat Meloh Meloh Katanya Saksi yang kedua Meloh enggak Kurang cekroh saya Soalnya grumbol-grumbol Ini yang lapor Dan ketiga orang ini Dua saksi ini Dicambuk delapan puluh kali Hasil penglihatannya Enggak dianggap Itu menurut syariat Kasus lagi Dalam masalah Ru'iyatul hilal Kata nabi Sumuli ru'iyatihi Wa aftiruli ru'iyatih Berpuasalah karena melihat hilal Dan berbuka karena melihat hilal Fa'in'gum ya'alaikum Tapi jika mendung Jika Mendung Akmilul iddata thalathina Genapkan Jumlah hari di bulan syaban Menjadi tiga puluh Artinya kalau mendung Sudah enggak usah mikir Hilal atau enggak Bilangan syaban Digenapkan menjadi tiga puluh hari Misalnya sore ini Tanggal dua sembilan Sorenya mendung Kalau mendung Kalau ada hilal kan Berarti besok tanggal satu sawal ya Tapi kalau mendung Besok itu dianggap tanggal tiga puluh Pertinyi-inyi Tanggal dua puluh Besoknya itu setelah dua sembilan Mungkin enggak sebetulnya Di balik mendung itu Ada hilal Mungkin enggak? Mungkin kan? Ada hilal di balik mendung Cuma ketutupan mendung Kata nabi Jangan ngurusi Hilal lagi kalau mendung Enggak dipakai lagi Hilal-hilalan Tapi menurut Hitung-hitungan saya Pergerakan bulan itu Dalam satu hari Sekian derajat Harusnya tanggal dua sembilan ini Sudah wujudul hilal Sudah ada hilal Menurut hitungan matematis Cuma dia ketutup mendung Kita mau pakai yang mana? Mau wujudul hilal Atau menggenapkan syaban? Genapkan syaban Kenapa? Karena agama itu Bukan dengan hasil Hitung-hitungan matematis Tapi kan sudah ada hilal Di balik mendung Berarti nabi Keliru dong Ente berani menyalahkan nabi Kalau saya menjawab Nabi Bisa jadi keliru Menurut Para Ahli Ilmu Astronomi Tapi Nabi Tidak akan mungkin Keliru Menurut Allah Subhanahu Wata'ala Begitu sikap seorang ahli Tauhid Jadi manut sama dalil sudah Jangan hitung-hitungan pakai akal Hitungan matematis Hasil penglihatan mata Hasil pendengaran Iya Saya mendengar kuntilanak tertawa Padahal itu cuma HP temennya Alarm Hihihihi Itu kalau tidak dimatikan Yang tidak berhenti itu Hihihihi Demi Allah saya mendengar kuntilanak semalam itu Enggak itu kan Ada tetangga saya Enggak itu kan anu Bukan suara kuntilanak Itu kan HP Oh beda Suara HP sama kuntilanak Beda Cik ngayal Ini horor Roto bang Kita lanjutkan Kenapa Dakwah Tauhi sesuai dengan fitrah Di antara Buktinya juga adalah Di zaman jahiliyah Ada seorang bernama Zaid bin Amr Bin Nufail Padahal Nabi Muhammad Belum diutus waktu itu Dia mengingkari Kebiasaan bangsa Arab jahiliyah Yang beribadah kepada Wali-wali yang sudah mati itu Dia mengatakan A-Rabban wahidan Am'alfa rabbin adinu Iza takasamatil umur Apakah Tuhan yang satu Atau seribu Tuhan Yang harus aku yakini Ketika manusia bercerai pada Dalam masalah akhidah Dan itu sesuai dengan firman Allah Gimana itu Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak Itu yang lebih baik Ataukah Allah yang maha Satu Jadi ada orang dengan fitrahnya Dia bisa menjadi orang bertauhid Meskipun dia hidup di tengah Orang-orang jahiliyah Itu menunjukkan Da'wah Tauhid itu Sesuai dengan fitrah manusia Yang ketiga da'wah Tauhid itu adalah Apa namanya Da'wah yang pertama Yang diserukan Yang dikumandangkan oleh Para Nabi dan Rasul Ketika Nabi dan Rasul diutus Mereka tidak diperintah Untuk ngajari sholat Untuk ngajari zakat Untuk ngajari fikir Tetapi Diperintahkan pertama kali Untuk manusia itu Mentauhidkan Allah Memurnikan ibadah Hanya kepada Allah Semata Sesembahan-sesembahan yang lain Dibuang Semingkir Hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah Dan kami telah mengutus Pada setiap kaum itu Satu rasul Yang menyeru agar mereka Beribadah hanya kepada Allah Dan menjauhi Tauhid Tauhid itu Setiap sesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Apakah itu jen Apakah itu mayit Yang diklaim itu Masa hidupnya Seorang wali Atau itu batu Kalau di gunung lawu Banyak Ada lagi yang lainnya Orang meminta Berdoa di situ Kalau orang Islam kan Tidak berdoa di situ Orang Islam berdoa Di mana-mana tempat Tidak mengkhususkan Berdoa di situ Terutama berdoa Di masjid Apalagi Jika disertai Adanya Keyakinan-keyakinan Kalau nek Di tempat-tempat tertentu Di mana lagi Sendang Derajat Di mana lagi Cokro Surya itu Horror dulu Dibilangnya itu Gunung Selamat Ada pos Samar Hantu Pos berapa itu Empat ya Ya lewat Bambangan itu Ada pos Samar Hantu Ada Pasar Setan Disini juga Ada Pasar Setan Disini Nanti kita lewat Kalau yang mau musah Lewat Pasar Setan Tempat paling angker Di Gunung Lawu katanya Ya Itu tidak benar Kemudian disebutkan Dalam banyak ayat Surat Al-A'raf Surat Al-A'raf Ayat 59 Ayat 65 Ayat 73 Ayat 85 Dikisahkan Da'wahnya Nabi Nuh 950 tahun Beliau menyeru umatnya Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 950 tahun Bayangkan Karena usia Nabi Nuh Itu sangat Banyak Ada pun kita 60 Sampai 70 Tahun Ada yang 30 Rencana Mati tadi Ternyata Al-A'raf Alhamdulillah Ya Allah Kalah Syekh Muhammad Khalil Haros Mantan Asyairah Yang mempelajari Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Untuk membantahnya Tapi justru Kemudian beliau Mengikuti Manhajnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dan menjadi Pembela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Yang paling terdepan Sampai menulis kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah As-Salafi Gitu Apa kata Syekh Muhammad Khalil Haros Ketika beliau Menukil ucapan Al-imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi Di dalam syarah Akidat Tawhiyah I'lam anna Tawhida Ketahuilah Bahawasanya Tawhid itu Awalu da'wat Awalu da'wati Rusuli Itu adalah Awal da'wahnya Para Rasul Wa awalu Manazil At-Tariq Dan itu Awal jalan Yang selainnya Kita tempuh Wa awalu Maqamin Yakumu Fihis Saliku Ilallah Dan maqam pertama Anak tangga pertama Yang selainnya Kita lewati Bagi orang-orang Yang ingin Berhijrah Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kalau ada Sepanduk From Gendo Tuhiru Bagi para Mantan Gendo Belajar Tawhid dulu Yang benar Ya bukan hanya Mantan Gendonya juga Termasuk yang lainnya Juga harus mempelajari Tawhid Secara intens Dan menjadikan Tawhid itu Sebagai sebuah Apa Prioritas pertama Dan Dan utama Kemudian Beliau mengatakan lagi Bal'a'immatus Salafi kulluhum Bahkan Para imam-imam Kaum Salafus soleh Seluruhnya Mutafiquna Itu telah Berkonsensus Bersepakat Berijma' Al-Fatihah 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 Tidak Tidak ada Tidak ada Gunanya Bertobat Tidak bertobat Yang menyebabkan Ke dalam neraka Terus Terus ada Ikut praktek Itu kan zalim Yang zalim Yang zalim kampusnya Mahasiswanya Yang Weng itu Mahasiswa Wengnya Karena dia Tidak Daftar kok Ikut kuliah Tidak Daftar Begitu juga dengan Orang-orang kafir Begitu juga dengan Orang-orang yang Berbuat syirik Kepada Allah Meskipun dia Beramal Soleh Tetapi Tidak ada Guna dan Manfaatnya Pembahasan terakhir Yang saya sampaikan Adalah Beberapa Model Penyimpangan Penyimpangan Tauhid Itu Masya Allah Kabutnya datang Dan indah sekali Beberapa Penyimpangan Penyimpangan Apa Tauhid Yang pertama Banyak sekali Penyimpangan Tauhid itu Saya tuliskan Di sini Memalingkan Ibadah Untuk Selain Allah Ada orang Beribadah Tapi niatnya Bukan untuk Allah Seperti orang Beribadah Berdikir Untuk mendapatkan Kesaktian Mendapatkan Kekayaan Mendapatkan Derajat Dan pangkat Berarti dia Telah berbuat Syirik Atau dia berdoa Kepada selain Allah Minta kepada Sunan Lawu Ya Allah Ya Sunan Lawu Saya berziarah Napak tilas Di sini Supaya Turun dari Gunung Lawu Bisnis saya Menjadi lebih Laris Itu kesirikan Karena dia Memalingkan Ibadah Kepada selain Allah Berupa apa Doa kepada selain Allah Tawakal Kepada selain Allah Tawakal dan doa Ini merupakan Bentuk ibadah Yang selainnya Hanya kita Berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Al-Ghuluvu Fi haqqil habibi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ekstrim Terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal Nabi Mengatakan Jangan kalian Melampaui Batas Kepadaku Sebagaimana Orang-orang Nasara Melampaui Batas Kepada Isa Bin Maryam Katakanlah Sesungguhnya Aku Hanyalah Hamba Dan Utusan Allah Nabi Hadir Para sahabah Langsung Berdiri Untuk Menghormat Dilarang oleh Nabi Nabi Tidak usah Berdiri Tetap Duduk Saja Itu Nabi Muhammad Seperti Itu Ada Orang Mengatakan Masya Allah Berkehendak Dan Engkau Wahai Nabi Jangan Kamu Katakan Begitu Masya Allah Kemudian Baru Engkau Wahai Nabi Jangan Disejajarkan Nabi Dengan Allah Meskipun Hanya Dengan Ungkapan Kalimat Itu Tidak Boleh Tapi Kan Niatnya Enggak Begitu Meskipun Niatnya Enggak Begitu Semua Sarana Yang Bisa Mengantarkan Kepada Kesirikan Itu Wajib Untuk Dipotong Harus Ditinggalkan Seperti Itu Kemudian Di antara Bentuk Sikap Ekstrim Kepada Nabi Melampaui Batas Kepada Nabi Adalah Bahwasanya Nabi Mengetahui Perkara Gaib Tidak Benar Sama Sekali Karena Allah Ta'ala Mengatakan Tidak Ada Satu Makhluk Di Langit Dan Di Bumi Yang Mengetahui Kegaiban Kecuali Allah Termasuk Nabi Muhammad Tidak Mengetahui Kegaiban Kalau Nabi Mengetahui Kegaiban Tentunya Dia Akan Bisa Menghindar Dari Tusukan Tomba Bener Enggak Tapi Kenyata Nabi Ketusuk Berarti Nabi Enggak Bisa Memprediksi Datangnya Tomba Itu Wah Lima Menit Kedepan Di Tempat Ini Jam Segini Saya Akan Ditusuk Tomba Maka Saya Tidak Akan Ketempat Itu Ben Luput Harusnya Kan Gitu Tapi Nabi Kena Tomba Berarti Nabi Enggak Tahu Dalam Meriwet Disebutkan Nabi Itu Solat Menggunakan Sendal Ini Termasuk Sunnah Di Gunung Jadi Kalau Antum Solat Di Gunung Itu Solat Pake Sepatu Jangan Telanjang Kaki Kata Nabi Solat Solat Kalian Dengan Menggunakan Sepatu Kalian Karena Orang Yahudi Tidak Mau Solat Pake Sepatu Maka Orang Islam Harus Solat Pake Sepatu Kadang Kadang Kapan Itu Di Gunung Itu Sunnah Dan Sulit Kita Solat Pake Sepatu Kalo Nggak Di Gunung Ditapu Itamire Solat Nganggu Sepatu Sembarangan Marmer Di Pel Pagi Sore Solat Pake Sepatu Padahal Itu Merupakan Sunnah Kapan Peluang Kedua Selain Di Gunung Ketika Solat Hari Raya Di Lapangan Solat Pake Sendal Itu Sunnah Nabi Nabi Pernah Solat Pake Alas Kaki Udah Dapat Beberapa Rokaat Jibril Datang Muhammad Alas Kakimu Kena Najis Lalu Nabi Melepaskan Sendalnya Dilepaskan Di Tengah Solat Para Sahabat Nabi Lepas Sendal Mereka Ikut Lepas Sendal Para Sahabat Begitu Selesai Solat Nabi Mengatakan Kenapa Hinty Melepas Sendal Karena Kami Melihat Nabi Lepas Sendal Nabi Kan Imam Kami Ikut Lepas Sendal Saking Semangatnya Para Sahabat Di Dalam Mengikuti Jejak Langkah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Tapi Dibantah Oleh Nabi Nabi Nggak Seperti Itu Saya Lepas Sendal Dikasih Tahu Jibril Kalau Sendal Saya Kena Najis Kalau Kalian Nggak Kena Najis Nggak Usah Lepas Sendal Di Antara Pelajaran Bisa Kita Petik Adalah Satu Nabi Muhammad Tidak Mengetahui Kegaiban Yang Kedua Pembebanan Syariat Atau Berlakunya Hukum Syariat Itu Baru Dihitung Ketika Seseorang Sudah Ngerti Dalainya Nabi Kena Najis Tapi Nabi Tidak Diperintahkan Untuk Mengulangi Solatnya Padahal Sudah Dapat Beberapa Ada Najis Tapi Karena Nggak Tahu Itu Tidak Diberlakukan Hukum Seperti Itu Jadi Mengingkari Orang Yang Melakukan Pelanggaran Ada Orang Kencing Di Masjid Mau Dijotosi Para Sahabat Jangan Biarkan Dia Sampai Selesai Sampai Tetes Yang Terakhir Sampai Tetes Yang Terakhir Kenapa Karena Kalau Belum Selesai Dicegah Dijotosi Justru Najisnya Malah Semakin Luas Jangkauan Najisnya Itu Baru Berlaku Setelah Seseorang Mengilmui Dalil Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Mengetahui Kegaiban Kecuali Setelah Diberitahu Oleh Allah Kemudian Selanjutnya Bahwasannya Nabi Itu Mendengar Seluruh Perkataan Nabi Tidak Mendengar Seluruh Perkataan Antum Berziarah Misalnya Kemakam Nabi 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 Hanya Mendengar Salam Saja Banyak Hadis Menceritakan Kalau ada Orang Mengucapkan Salam Maka Allah Kembalikan Ruhnya Untuk Menjawab Salam Itu Ada Beberapa Riwayat Tapi Ucapan Selain Salam Nabi Tidak Dengar Karena Nabi Sudah Sudah Wafat Jadi Termasuk Sikap Ekstrim Jika Kita Meyakini Nabi Mendengar Keluh Kesah Kita Ketika Kita Capek Wahai Nabi Tolonglah Saya Nabi Itu Kesirikan Minta Tolong Istikhasa Hanya Kepada Allah Tidak Boleh Kepada Nabi Ada Sahabat Diganggu Orang Orang Munafikin Lalu Dia Melikusul Marilah Kita Para Sahabat Meminta Tolong Beristikhasa Kepada Nabi Dibantasan Nabi Tidak Istikhasa Itu Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Sendiri Yang Melarang Waduh Wahabi Kalau Begitu Nabi Wahabi Berarti Jadi Harus Difikir Dulu Sebelum Berbicara Kemudian Di antara Sikap Ekstrim Juga Dunia Dengan Seluruh Isinya Itu Diciptakan Karena Nur Muhammad Itu Juga Merupakan Bentuk Sikap Hulu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Penyimpangan Tauhid Selanjutnya Adalah Mendatangi Dukun Dan Tukang Sihir Mendatangi Dukun Dan Tukang Sihir Dalainya Sangat Terkenal Man Atakah Hinan Aw Arrafat Barang Siapa Mendatangi Dukun Atau Tukang Sihir Lalu Dia Percaya Dukun Dia Sudah Kafir Terhadap Wahyu Yang Diberikan Kepada Nabi Muhammad Kalau Segedar Datang Saja Bertanya Tetapi Tidak Meyakini Ucapan Dukun Tidak Diterima Empat Puluh Hari Mbak 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 Dukun Pindah Silaturahim Jangan Kepi pun Engkau Kali Kulah Caus Niki Punjungan Engkau Engkau Dikau Kulah Badet Taken Niki Kitu Kulah Rabi Dintas Becek Niku Kapan Kuk Tikun Dukun Aku Kira Percaya Sholat Kita Diterima 40 Hari Kalau Percaya Kafir Kita Sampai Kita Bertupat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Udah Ngaji Ngaku Ngakunya Pengikut Dakwat Tawed Tetapi Tidak Berlepas Diri Dari Kesirikan Gak 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 Bergi Kedukun Dimintakan Hari Baik Itu Namanya Ilmu Sampar Wangke Tali Wangke Lih 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 Loh Loh Kliwon Mbak Anggoro Kasih Bojomu Apa Malam Jumat Kliwon Oh Kui Beci Kudune Menurut Petungan Kui Buka Primbon Kudune Nikah Kudu Rebu Wagi Orang tua Kita Masih Berkonsultasi Dengan Dukun Eh Kita Rela Kita Ikhlas Dan Tidak ada Pengingkaran Sama sekali Dimana Berlepas Dirinya Kita Terhadap Kesirikan Dan Ahlinya Harus Punya Prinsip Kalau sudah Berbicara Tentang Tawahid Orang Calon Mertua Saya Kalau Tidak Tidak Mau Gule Apa Namanya Calon Istri Yang Oke Seng Lu Hayu Oke Seng Lu Su Oke Wah Kulun Kulun Saga Tidak Prat Itu Yang Kuntak Yang Kuntak Seng Lu Hayu Insya Allah Ada Karena Ada Beberapa Ekwan Datang Ke Saya Tolong Dicarikan Istri Yang Cantik Jelita Yang Soleh Yang Kaya Raya Switch 17 Hati Ini Masa Wendu Penjalok Yang Penting Wanita Bertauhid Soleh Cukup Jangan Yang Lain Lain Nyari Bidadari Nanti Di Surga Dan Perlu Ngilo Gidok Di Di Dimana Kualitas Kita Itu Cantik Jelita Setengah Tua Lemung Ginuk Ginuk Kemudian Penyimpangan Tauhid Selanjutnya Al Hulufil Kubur Ekstrim Di Dalam Mensikapi Apa Kuburan Ya Karena Awal Kali Kesyirikan Muncul Di Dalam Sejarah Islam Itu Karena Fitnah Huluf Salihin Sikap Ekstrim Terhadap Kuburan Orang Orang Salih Ya Dibangun Kemudian Termasuk Sikap Hulu Terhadap Kuburan Disebutkan Seh Seh Muhammad Musa Al Nasr Rahimah Allah Ta'ala Di Dalam Kitab At-Tabdid Lidhulumati Man Khalafat Tauhid Menjelaskan Sisi Gelap Orang-orang Yang Menyelisihi Da'wah Tauhid Di Halaman 38 Sampai 39 Di Antara Penyimpangan Atau Sikap Ekstrim Terhadap Kuburan Yang Dilarang Dan Itu Merupakan Bentuk Penyimpangan Tauhid Yang Pertama Adalah Menyembelih Untuk Selain Allah Menyembelih Di Kuburan Di Tempat Saya Tinggal Itu Ada Sebuah Kuburan Kuburan Jaran Kuburan Kuda Yang Dikultuskan Coba Kesirikan Itu Orang Kalau Sudah Kena Syirik Itu Uteke Weng Gak Jalan Lagi Akal Sehat Ilang Kuburan Kuda Itu Dikultuskan Dan Disembelih Setiap Tahun Sekali Delapan Belas Ekor Kambing Padahal Di Masjid Kampung Itu Kalau Idul Adha Gak Sampai Delapan Belas Ekor Tapi Begitu Untuk Kuburan Jor Joran Mereka Itu Tidak Boleh Seperti Itu Menyembelih Untuk Selain Allah Dikuburan Kemudian Meninggikan Kuburan Melebihi Batas Dari Tanah Yang Digali Jadi Kita Itu Boleh Meninggikan Kuburan Sebatas Tanah Hasil Galian Kuburan Itu Dikumpul Di Situ Ditambah Tanah Huruk Kecuali Kalau Kuburan Ambles Tidak Apa-apa Tapi Kalau Melebihi Batas Itu Merupakan Sikap Hulu Terhadap Kuburan Kemudian Kemudian Disemen Dikasih Yahudi Yahudi Nasar Allah Melaknat Yahudi Dan Nasara Karena Mereka Menjadikan Kuburan Nabi Nabi Dibuat Menjadi Masjid Jadi Kuburan Kuburan Seperti Itu Kemudian Menjadikannya Hari Raya Kuburan Namanya Upacara Apa itu? Pesta Makan Makan Di Kuburan Sadranan Atau Nyadran Tidak Boleh Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Penyimpangan Tawahid Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berdoa Sebelum Meninggal Allahumma Latajal Qabri Wathanan Yu'bad Ya Allah Jadik Jangan Jadikan Kuburanku Sebagai Berhala Yang Disembah Makanya Kuburannya Nabi Tidak Dikultuskan Tidak Dikasih Lampu Lampu Dan Tidak Dipakai Nyadran Tidak Dipakai Hall Tidak Digunakan Untuk Ritual Ritual Tidak Ada Kenapa? Karena Memang Dijaga Oleh Allah Kuburannya Kiyai Haji Ahmad Dahlan Juga Begitu Karena Beliau Seorang Dait Tawahid Beliau Sudah Berwasiat Kuburanku Jangan Dibangun Jangan Dikultuskan Jangan Dijadikan Sebagai Tempat Tempat Ziarah Yang Diakini Kalau Kita Berdoa Disitu Menjadi Mustajabah Itu Penyimpangan Tawahid Dan Hendaknya Kita Meninggalkannya Yang Kelima Penyimpangan Tawahid Adalah Menggantungkan Jimat Macem-macem Jimat Itu Ya Yang Keenam Kita Enggak Berbicara Panjang Lebar Tentang Jimat Karena Tadi Sudah Kita Sampaikan Juga Cuplek Yang Punya Harap Segera Dimusnahkan Al Qawlu Bi Hayatil Qadir Ucapan Yang Mengatakan Bahwa Qadir Itu Masih Hidup Banyak Sekali Orang-orang Yang Mengklaim Menjadi Muridnya Nabi Qadir Itu Ngedebus Kerincin Itu Nga Yaworo APW Apu Si Wai Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wama Ja'alna Libasyari Min Qablik Al Hulda Afa Imitta Af Fahumul Khalidul Dan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Pernah Menjadikan Untuk Manusia Sebelum Engkau Kekalan Jadi Tidak Ada Manusia Yang Sebelum Nabi Itu Dia Kekal Hidup Lama Maka Orang Yang Mengklaim Nabi Khidir Masih Hidup Dia Bertentangan Dengan Ayat Surat Al-Ambiyah Ayat 34 Jadi Nabi Khidir Itu Nabi Sudah Wafat Kemudian Dalin yang kedua Layab Qamiman Hual Yawma Ala Zahril Ardi Ahadun Nabi Nabi Pernah Bersama Tidak Akan Tersisa Dari Kalangan Orang Orang Yang Hidup Di Hari Ini Di Atas Permukaan Bumi Satupun Tidak Ada Satupun Orang Yang Hidup Di Muka Bumi Itu Bisa Bertahan Hidup Maksudnya Apa Nabi Memaksudkan Kepunahan Manusia Yang Hidup Di Waktu Nabi Mengatakan Artinya Ada Memang Orang Yang Usianya 100 Tahun Lebih Berarti Nabi Keliru Tidak Karena Yang Dimaksudkan Oleh Nabi Adalah Orang Orang Yang Hidup Ketika Nabi Mengucapkan Ucapannya Tersebut Tidak Akan Ada Yang Bisa Bertahan Sampai 100 Tahun Sedangkan Khidir Sampai Sini Sudah Hidup Di Masa Nabi Nabi Musa Bukan 100 Tahun Lagi Sudah Ribuan Tahun Artinya Khidir Sudah Meninggal Dunia Alasan Yang Ketiga Seandainya Khidir Itu Hidup Di Zaman Nabi Dia Wajib Untuk Hadir Di Hadapan Rasul Dan Menolong Apa Namanya Da'wah Nabi Dan Jihad Nabi Kenyata Tidak Pernah Ada Riwayat Nabi Ditemui Oleh Khidir Berarti Khidir Sudah Meninggal Dunia Yang Terakhir Karena Teman-teman Sudah Mulai Kepanasan Tetapi Panasnya Kita Insyaallah Diberkahi Oleh Allah Insyaallah Majlis Dinaungi Oleh Sayap Sayap Malaikat Seperti Itu Menjadi Motivasi Bagi Kita Panas Neng Dunya Panas Neroko Bakal Ciloko Antum Munggah Gunung 14 jam Kepanasan Dilako Nengajis Bekah Begu Piyak Piyak Cicak Wah Anak Cicak Yang Terakhir Antum Harap Lebih Bersabar Yaitu Mengklaim Ilmu Gaib Dalil-dalilnya Tadi sudah Kita Sampaikan Tidak Ada Satupun Manusia Yang Mengetahui Kegaiban Nah Sebagian Para Penganut Animisme Dinamisme Itu Mereka Memiliki Ajaran Yang Terkenal Dan Berkaitan Dengan Gunung Lawu Ini Yang Disebut Dengan Doktrin Sabdo Palon Nageh Janji Ceritanya Prabu Browijoyolimo Itu Karena Perang Parakrek Di Era Akhir Kerajaan Majapahit Dia Dikalahkan Oleh Salah Satu Kerabatnya Sendiri Lalu Beliau Pergi Ke Gunung Lawu Mengasingkan Diri Dan Meninggal Disini Kemudian Raden Fatah Raden Fatah Itu Adalah Anak Dari Salah Satu Istri Prabu Brawijaya Namanya Siubansi Masih putri Keturunan Cina Tapi Muslim Kemudian Siubansi Ini Dipindahkan Ke Palembang Sehingga Raden Fatah Itu Keturunan Jawa Cina Yang Lahir Di Palembang Kelak Ketika Dewasa Dia Pergi Kemajapahit Mendapatkan Pengakuan Ayahnya Saya Adalah Anaknya Engkau Saya Anaknya Siubansi Istrimu Lalu Sama Prabu Brawijaya Dikasih Tanah Berdikan Di Demak Bintoro Karena Raden Fatah Ini Tahu Majapahit Sudah Runtuh Dia Melakukan Perlawanan Kepada Majapahit Setelah Brawijaya Mengirimkan Panglima Perang Di bawah Kepemimpinan Sunan Ngudung Atau Raden Usman Haji Raden Usman Haji Meninggal Digantikan Anaknya Ja'far Sotik Atau Sunan Siapa Itu Kudus Lalu Majapahit Bisa Ditaklukkan Setelah Itu Raden Fatah Mengutus Seseorang Itu Ada Beberapa Versi Konon Katanya Seh Subakir Konon Katanya Sunan Kalijogo Untuk Menyusul Ke Gunung Lau Di Hargo Dalem Membujuk Brawijaya Lima Supaya Masuk Islam Katanya Berdasarkan Cerita Tutur Prabu Brawijaya Masuk Islam Lalu Abdi Setianya Yang Bernama Sabdo Palon Merasa Kecewa Setelah Merasa Kecewa Dia Mengucapkan Sumpah Lima Ratus Tahun Yang Akan Datang Saya Akan Menyebarkan Kembali Ajaran Kejawen Dan Itu Era Ini Sudah Berlalu Masa Lima Ratus Tahun Kebangkitan Agama Lama Dan Merdupnya Agama Baru Agama Baru Maksudnya Agama Islam Dan Katanya Sabdo Palon Ini Sudah Merintis Kembali Kejayaan Majapahit Sudah Membangun Istananya Gaib Di Alas Ketonggo Di Ngawi Di Lering Gunung Lawu Itu Semuanya Merupakan Klaim Terhadap Ilmu Gaib Dan Kita Haram Untuk Meyakininya Kita Hanya Meyakini Kegaiban Berdasarkan Dalil Dari Al-Quran Dan Sunnah Selebihnya Tidak Boleh Kita Meyakini Hal Tersebut Kemudian Setiap Ada Tempat-tempat Yang aneh Batu Besar Kemudian Pohon Besar Itu Dikatakan Diklaim Sebagai Peninggalan Prabu Brawijaya Nama Brawijaya Sendiri Di dalam Kitab-kitab Literasi Yang ada Itu Tidak Pernah Ada Yang ada Brekertabumi Kemudian Setelah Ditelitu Teman-teman Ternyata Literasi Yang menyebutkan Keberadaan Sabdo Palon Noyau Genggong Yang paling Tua Itu Justru Didapatkan Setelah Berakhirnya Perang Jawa Di era Pangiran Diponegoro Tahun 1820 25 Sampai 1830 Itu Belanda Mengalami Kekalahan Besar-besaran Mengalami Kerugian Besar-besaran Lalu Belanda Membentuk Satu Institut Yang Kemudian Memunculkan Cerita Sabdo Palon Nagih Janji Untuk Memberikan Doktrin Bahwa Orang Jawa Tidak Bisa Menjadi Orang Jawa Kecuali Dia Harus Kembali Kepada Agamanya Sabdo Palon Kenapa Karena Kalau Orang Jawa Kembali Kepada Syariat Islam Dia Akan Menjadi Orang Yang Semangat Membela Agama Seperti Pasukannya Dipo Negoro Jadi Doktrin Sabdo Palon Nagih Janji Tidak Bisa Doktrin Sabdo Palon Nagih Janji Tidak Bisa Bisa Tadi Ada Kaos Warna Merah Jawa Jolali Islam Saya Mengatakan Begini Bukan Anti Budaya Jawa Tidak Saya Termasuk Sutrisna Budaya Jawa Ini Mas Bion Pakai Blankon Kadang-kadang Saya Pakai Blankon Juga Ini Mas Pakai Badek Juga Pengajian Saya Mayoritas Pakai Bahasa Jawa Saya Nulis Jawa Ya Bisa Teken Kuk Puntir Sungsang Tapi Kalau Sudah Bicara Kesirikan Tidak Ada Tedeng Ngaling Harus Belak Kotang Terus Terang Tanpa Tedeng Aling Bares Kures Belak Kotang Terus Terang Tanpa Tedeng Aling Yang Syirik Katakan Syirik Yang Tauhid Katakan Tauhid Tidak Ada Toleransi Wala Talbi Sulhaq Bil Batil Jangan Kalian Mencampur Adukan Kebenaran Dengan Kebatilan Kita Tetap Bisa Menjadi Orang Jawa Dengan Tetap Apa Namanya Mensyiarkan Tauhid Al-Qur Dan Da'wah Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Dengan Pemahaman Para As-salafus Saleh Seperti Itu Barangkali Itu saja Mas Rivid Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Saya Sendiri Dan Untuk Teman-teman Sekalian Sebelum Saya Akhiri Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Kepada Teman-teman Panitia Mas Fatur Dan Teman-temannya Masya Allah Totalitas Panitia Yang Kabotan Carrier Dibawakan Bahkan Di atas Carrier Masih Ditumpui Ransel Lagi Saya Tidak Bayangkan Saya Bawa Tas Kecil Selempang Sudah Dele Dele Ini Carrier Rangkap Dua Jadi Carrier Kalau Menung Sana Gede Carrier Tapi Mereka Bisa Sampai Tempat Sini Dan Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Besar Besarnya Penghargaan Setinggi Tingginya Kepada Seluruh Panitia Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Penghargaan Setinggi Tingginya Kepada Kepolisian Yang Telah Memberikan Izin Kepada Kita Meskipun Dengan Prokes Ketat Harus Pakai Masker Kemudian Mempercepat Durasi Daurah Kita Pada Kesempatan Hari Ini Semoga Allah Memberikan Balasan Sebaik Baiknya Untuk Mereka Semuanya Jazahumullahu Khairan Wallahu Ta'ala Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Jazahumullahu Khairan Kepada Yang telah Menyampaikan Masya Allah Banyak sekali Tadi Nah Saat ini Hadiahnya Masih banyak Teman-teman Pertanyaannya Saratnya Nanti Mengajungkan Jari Dulu Jangan Langsung Ya Pertanyaan Dilentarkan Kemudian Mengajungkan Jari Nanti Mohon Paritya Untuk Memantau Karena Adanya Banyak Masya Allah Pertanyaan Pertama Tadi Ustaz Di awal Sudah Menjelaskan Salah Satu Apa Namanya Faedah Yang harus Kita Ambil Hal-hal Yang harus Kita Terapkan Salah Satunya Adalah Sudah Disampaikan Di Volkano Tiga Tiga Gitu ya Lupa saya Ya Satu Sampai Tiga Satu Sampai Tiga Ada Beberapa Tadi Minimal Lima Yang disebutkan Hal-hal Yang bisa Dilakukan Ketika Atau Lebih tepatnya Sunnah Sunnah Hal-hal Atau Sunnah Sunnah Yang dilakukan Ketika Naik gunung Satu Dua Tiga Ini Beliau Masih Anda Tidak antara lubangnya tidak boleh ada lubang kemudian tayamong yang terakhir membasuh alas tas di atas itu khusus untuk lubang tadi sebetulnya boleh asal kita baca bismillah untuk memberi sinyalisme kepada jin yang ada disitu, kalau antum sudah baca bismillah dia langsung pergi, itu saja tambahan tapi jawabannya benar sih tapi ini ukurannya XXL gak apa-apa bisa untuk hadiah ayahnya boleh ayahnya jadi mana Ungaran ini ada hadiah lagi nih satu paket ini ada topi, ada baju muslim ada apa namanya selana sholat komplek lah pertanyaannya pertanyaannya rincian hukum orang yang datang ke dukun ada dua rinciannya apa hukumnya seperti apa mas bawa ya satu ya kalau percaya omongan dukun kafir yang kedua oh ya jawabannya benar jazakallah khairan dari mana mas oh dari borobudur magelang jazakallah amin amin kuis lagi kuis lagi ini hadiahnya wih kaos meneng seperangkat seperangkat kaos pertanyaan pertanyaan berikutnya apa saya oke ya tadi beliau sudah menyampaikan tawhid terbagi menjadi tiga mas apa saja sebutkan itu itu tuh mas itu kan oh ya oke siap monggo mas halilnya tadi dua sebutkan tidak diturunkan nabi dan rasu untuk apa sebutkan halilnya seperti apa halilnya Ya, bacaan ini ayat Anun ya, apa namanya Artinya apa itu? Dan tidak aku utus Nabi dan Rasul ke dunia Kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Dan menjauhi Tauhut Ya, azakallah khairan Sekarang yang dari Karanganyar belum jawab soalnya ini Pertanyaannya Pertinyi ini Pertinyi ini, aduh pertanyaannya apa ya Beberapa penyimpangan yang dilakukan ketika di gunung Ayo, kemul Ayo warga Karanganyar, sempatan Warga Karanganyar Sebutkan minimal tiga Ayo Tadi misalnya juga menyampaikan soalnya Ganti soal Angel Pertanyaannya apa mas Eko? Pertanyaannya Berapa tinggi puncak lawu? Karanganyar sih Karanganyar Karanganyar Berapa? Berapa jam butuh akuah? Karanganyar 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 Berapa? Salah Baranganyar Baranganyar 65 Benar Betul Iya Adatul yang paling jauh pulau Jawa terjauh internal Jawa paling jauh wadah kabut ini jadi agak enggak penas yang ada apa lagi ya pertanyaannya ya ini alasan kenapa Nabi Khidir itu sudah enggak hidup di zaman ini alasannya apa tadi anak sebutkan tiga satu aja ini ini Rafa kenapa Mas Rafa ya jawabannya bener itu Masya Allah Oh ya itu dipoto supaya nanti dari sahabat sikok udah disampaikan Masya Allah nanti abahnya Rafa kirim alamat ya nanti hadiahnya akan dikirim ke alamat rumah ya dipoto dari sahabat sikok hadiahnya nanti dikirim lewat paket Insyaallah Oke alasan yang lain masih ada dua lagi kenapa Khidir itu sudah nggak hidup itu belakang ya antum bukan itu jawabnya antum itu kalau masih hidup harusnya bertemu Nabi beriman kepada Nabi dan menolong dakwahnya Nabi masih apa masih hidup ini pakai ini masih itu nanti dipoto Mas nanti biar dikirim ke alamatnya Mas Hidup maju sini Mas hadiah khusus ini Mas foto-foto sudah siap nanti antum kirim alamat ya nanti hadiahnya dikirim lewat paket yang terakhir kenapa Nabi Khidir itu sudah tidak hidup ada ayatnya itu nggak usah sebutkan ayat kenapa alasannya ya masih iya betul Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak menjadikan kekekalan bagi seorang manusia sebelum Nabi dikirim alamatnya ya foto Mas peserta terjauh tapi internal pulau Jawa yang paling jauh dimana ada yang lebih jauh dari Malang Jakarta Jakarta Oh Jakarta Masya Allah Masya Allah namanya masih apa Jakarta Bapak Pak Buda Masya Allah dari Jakarta 2019 dapat Pak Buda LL cukup ya Cukup Insya Allah umurnya berapa ini sini Pak sini Pak mendekat sini Pak dari arah timur ada yang lebih jauh dari Malang enggak ada Malang berapa orang Malang tiga orang Mas kasih semua Mas cukup enggak cuma dua cuma dua berarti yang ngacung ada satu oh tambah buku sini mas sini Alhamdulillah dari Malang Masya ada satu lagi Malang ini sudah berkali-kali japeri untuk Anul jadi panitia Volcano ngaji berikutnya sudah nguyak-nguyak siap-siap siap ke Malang ya promo promo bisa promo bisa ranukum bolong tinggal kita menunggu takdir rajanan masih satu lagi Antum bisa kini pertanyaan siapa yang tadi sempat mengumandangkan azan Masya Allah mahasantri saya pikir kalau ternyata pas enggak azan ya Eh pas bukan waktu sholat azan boleh enggak pas bukan waktu sholat boleh tapi tidak masuk surat yang dikategorikan untuk iya iya siap Masya Allah lebih tepatnya komat sih sebetulnya Mas Michael oh masa rumahnya Michael Tessen mas dah selesai Oke teman-teman sekalian Masya Allah Dengan berakhirnya rangkaian Kajian tadi Maka insya Allah berakhir pula rangkaian Secara resmi kajian kita pada Kesempatan hari ini Yaitu Serantahit dari Gunung Lawu Tentunya ucapan terima kasih Sekali kami sampaikan Yang pertama kepada pihak Pemerintah yang diwakili oleh Pihak berunang dari kepolisian Baik dari Polres Dan juga Polsek setempat Dan juga kepada seluruh panitia Yang telah Berupaya dengan susah payah Dan mempersiapkan Acara pada kesempatan Hari ini salah satunya adalah Vulcano Mengaji, Klaten Mengaji, Kampus Jalanan, Ungaran Mengaji, STIK, Iskarima, Trah Adventure, Sars, RSM Karanganyar, Brigas Dan juga kepada seluruh Sponsor yang sudah Ikut bahu-bahu Memberikan dukungan kepada Para panitia Sehingga acara pada kesempatan Hari ini bisa berjalan dengan lancar Kepada Antum Kepada sahabat Sikoh Kepada sahabat Sikoh Kepada Tasnim Kepada Waleri Optik Kepada WIT TV Kepada Astaga Digital Printing Kepada Pusat Laundricom Dan kepada SBS Ini semuanya adalah Satu kerjasama Yang Pantas kita berikan apresiasi Semoga Amal kebaikan Antum semuanya Diberikan balasan oleh Allah SWT Jazakumullah Khairan Dan juga kepada para seluruh peserta Yang telah Datang ke Basecamp Ke Iskarima Langsung juga ke Gunung Lawu Tentunya ini semuanya Adalah kita niatkan Dalam rangka untuk Kita bersama Menyerukan Tauhid Mengisahkan Allah SWT Dalam kita beribadah Dan sehingga Apa yang telah disampaikan tadi Bisa kita bawa pulang ke rumah Untuk pertama kita amalkan Dan kita dawahkan Kepada saudara kita Terutama kepada para keluarga kita Tentunya Biarkanlah dulu kita pernah menjadi kendro Tetapi asal Sekarang menjadi kendro yang gempar mengaji Sehingga From kendro to hero Itu Bisa menjadi Awal Buat kita semuanya Untuk mendakwakan Terutama dakwah Tauhid Dari saya Terutama banyak kesalahan yang saya sampaikan Dan banyak Tutur kata Hilaf kata yang kurang berkenan Di hati Para peserta semuanya Ini semua saya lakukan Dalam rangka untuk apa? Untuk mengangkrabkan Supaya Kita semuanya Bisa saling mengenal Kalau ketemu di jalan dengan saya Oke Jangan diingat kendro nya Tapi diingat bagaimana kita sekarang semangat mengaji Terima kasih Banyak koreosur maaf Dan sebenarnya Mada acara pada kesempatan Hari ini Mulai dari kita Setelah dari awal Dengan niat untuk kita beribadah Kita Berdoa Dengan kabaratul majelis Selamat jalan Jangan lupa Saling sapa Dan tentunya banyak berdoa Bersih-bersih Sampah dibawa turun Yang sampahnya paling banyak Mohon untuk ngacung Saya ada Tiga hadiah Cuman hadiahnya di bawah Nanti saya titukan ke Pak Eko Kaosnya Kaos with TV Sobat bincang Ukurannya XL L sama M Yang paling banyak Nanti mohon Didaftarkan ke Panitia Biar perniagaan menentukan Nanti hadiahnya juga Saya akan menjawab beliau Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahuakbar Allahuakbar